Taukah Anda, seorang pendara pengeluaran harus menyiapkan dana uang persediaan atau tambahan uang persediaan rata-rata sebesar 400 hingga 500 juta rupiah dalam bentuk tunai untuk membiayai kegiatan belanja operasional dan perjalanan dinas satu-satuan kerja? Dampaknya, jumlah outstanding dana APBN dari UP dan TUP yang tersebar di seluruh kementerian lembaga rata-rata sebesar 10 hingga 13 triliun rupiah setiap bulannya. Wow! Dan nyatanya, banyak kendala ketika pembayaran kegiatan harus menggunakan uang tunai dari uang persediaan di Bendahara. Sebagai contoh nih, dulu dalam rangka dukungan kegiatan presiden, ada seorang pegawai yang khusus harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar kemanapun rombongan presiden pergi. Hmm, dapat dibayangkan betapa repotnya. Kendala bisa terjadi ketika melewati security bandara internasional karena adanya pembatasan membawa uang dalam bentuk tunai. Betapa tidak efektifnya ketika kunjungan presiden luar negeri harus melakukan pembayaran secara tunai, mulai dari sewa kendaraan, biaya penginapan, jamuan makan, dan sebagainya. Contoh lain, dulu para penyidik komisi pemberantasan korupsi yang akan melakukan tugas operasi penyidikan atau operasi tangkap tangan harus menunggu penyediaan uang muka secara tunai, padahal tugasnya memerlukan kecepatan tindak supaya tidak terlambat. Penggunaan uang secara tunai berpotensi tidak aman lho. Bayangkan jika uang tersebut hilang dicuri. Uang persediaan dalam bentuk tunai selain cukup merepotkan, berisiko terjadi selisih dalam bertanggung jawabannya dan sangat mudah untuk dimanipulasi transaksinya dibandingkan uang elektronik. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang, pembiayaan kegiatan instansi pemerintah dapat lebih mudah, cepat, dan akuntabel dengan memanfaatkan kartu kredit pemerintah. Saat ini terdapat dua jenis kartu kredit pemerintah yang dapat dipergunakan oleh kementerian lembaga, yaitu kartu kredit untuk keperluan operasional dan kartu kredit untuk keperluan perjalanan dinas. Dengan kartu kredit pemerintah, berbagai keperluan operasional satker di dalam dan di luar negeri bisa dibayarkan non-tunai. Transaksi belanja operasional dan perjalanan dapat dengan cepat dilakukan, baik secara online maupun langsung. Penggunaan kartu kredit pemerintah telah diuji cobakan pada beberapa kementerian lembaga, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Jimbara menyusun perjanjian kerjasama induk atau PKS induk yang selanjutnya dapat menjadi acuan bagi Satuan Kerja Kementerian Lembaga pada saat mengimplementasikan kartu kredit pemerintah. Dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk transaksi uang persediaan, manfaat yang diperoleh diantaranya adalah bertransaksi lebih mudah dan cepat, keamanan lebih terjamin, efisiensi dapat ditingkatkan, dan berkurangnya cost of fund pemerintah hingga ratusan miliar rupiah dalam satu tahun. Selanjutnya, dana hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya. Oleh karena itu, yuk mari kita dukung dan gunakan kartu kredit pemerintah.